Inilah Faiz Palu, warga desa Tabungo Timur, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Kurontalo. Ia menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang pada bulan Maret lalu. Penganiayaan tersebut menurutnya dilakukan oleh dua orang pelaku berinisial T dan A, yang terhitung masih satu kampung dengan korban. Dirinya sempat menunjukkan foto dokumentasi saat dirinya baru saja mendapatkan penanganan dari pihak medis Puskas Mas Batudaa pada bulan Maret kemarin. Merasa dirugikan, korban pun langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Pasalnya, korban tidak mengetahui persoalan apa yang mengakibatkan kedua warga tersebut dengan tiba-tiba menghajarnya. Pak, saya masalah beli bensin. Saya pulang ke kamar langsung, saya pulang sampai tamang. Saya langsung doang-doang kalau doang pukul. Sementara itu, menurut keluarga korban, kasus ini tidak mendapatkan kejelasan dari pihak kepolisian. Pasalnya, pelaku sudah dilaporkan pada bulan Maret kemarin. Namun hingga saat ini, kasus tersebut dinilai jalan di tempat. Korban sudah melapor sejak tanggal 14 Maret 2017. Sampai hari ini, laporannya ujung pangkalnya tidak jelas, Pak. Kami tidak tahu bekunya di mana. Sampai kami sudah menghubungi pihak polsek, kata mereka, nanti mereka cari. Tapi sampai hari ini, tidak ada. Tidak ada kejelasan, Pak ya? Tidak ada kejelasan. Almus juga berharap agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus tersebut.